Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kita akan coba bahas untuk Antam dan WMUU Gimana menurut saya Antam memang lebih cocok buat investasi Lalu bagaimana dengan WMUU Kita lihat ada momentum yang bisa kita ambil di PT Antam Kita lihat disini Untuk saham Antam di kolom 1 Teman-teman lihat disitu selama 1 bulan ini memang terjadi akumulasi yang cukup banyak Di saham ini Ada 595 miliar dana yang masuk terakumulasi selama 1 bulan ini Nah teman-teman lihat disitu Masih di kolom 1 Dimana perusahaan ini Di bulan 6 selalu memberikan dividen Nah jadi teman-teman Kalaupun mau haul Ataupun mau mencoba trading Silahkan temukan momentumnya Saya rasa masih ada potensi untuk cuan di saham ini Tapi jika teman-teman lihat Di kolom 2 Pastikan kembali Karena proyek besar yang membuat harga saham ini naik Secara besar-besaran Itu karena adanya Rencana Tesla Untuk berinvestasi di baterai Dimana beberapa emiten Antam dan PT Timah Itu memperoleh dampak dari pembangunan pabrik tersebut Lalu kita lihat ke kolom Nomor 3 Teman-teman lihat disitu Harga tertinggi Harga terendah Dan closingnya Jika melihat chart daily ini Saya sih melihat memang Ada potensi untuk profit Di esok hari Dimana target price Yang menurut saya Cukup aman Dimana ternyata Dalam beberapa hari yang lalu Terjadi penurunan drastis Jadi Saya memberikan 3 target price Di 2930 2970 Dan Di 3000 Lalu Teman-teman lihat disitu Supportnya cukup jauh Berada di 2000 Kita lihat di MACD nya Memang sudah mengecil Dan sedikit lagi Golden Cross Saya masih optimis Bahwa saham ini Masih ada potensi Untuk Menuju Ke 3000 Namun Sekali lagi teman-teman Jika melihat di Kolom nomor 4 Weekly nya Memang terlihat Saham ini Kembali menuju Uptrend nya Tapi Jika kita lihat Di Candlestick nya Terlihat semakin tipis Menandakan Sepertinya Arus Dana Sedikit demi sedikit Keluar Di saham ini Karena itu Untuk Antam Sepertinya Akan sulit Jika teman-teman Jika teman-teman Ingin trading Namun Saham ini Menurut saya Lebih cocok Buat investasi Walaupun Dia bisa Menuju ke 3000 Bukan tidak mungkin Tapi sepertinya Itu membutuhkan Waktu Silahkan batasi Risiko Saham ini Lalu kita Lalu kita coba Ke WMUU Widodo Makmur Unggas Kalau teman-teman Lihat Harga ipunya Berarti 180 Dan Saham ini Sempat Menyentuh Harga Yang Cukup Lumayan Jadi Saya Rasa Karena Memang Sempat Terjadikan Ekan yang Cukup Signifikan Teman-teman Selama Satu Week Ini Memang Saham ini Diakumulasi Oleh Asing Dan Terlihat Ada 145 M M Disitu Adalah Million Atau Juta Ada 145 Juta Bukan Dana Yang Cukup Besar Menurut Saya Dan Di kolom Kedua WMUU Terus Ekspansi Pabrik Unggas Nah Yang Namanya Ekspansi Teman-teman Itu Butuh Dana Jadi Menurut Saya Saham Ini Masih Akan Menuju Ke Bawah Harga Iponya Kita Tidak Bisa Menentukan Berapa Support Sebenarnya Di Saham Ini Karena Saham Ini Masih Baru Saja Ipoh Jadi Kita Tidak Bisa Menentukan Kalau Teman-teman Lai Sini MACD Tidak Terbaca Jadi Record Tidak 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 Kalaupun Seandainya 11 tahun Mungkin Kita Bisa Melihat Bagaimana Pergerakan Saham Ini Nah Teman-teman Lihat Di kolom Ketiga Book Value Per share Itu Berada Di Harga 48 PRA Jadi Menurut Saya Saham Ini Masih Berpotensi Menuju Ke Harga Di Bawah 100 Sekian Teman-teman Semoga Rekomendasi Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Salam Cuan